Terima kasih telah menonton! Persiapannya gimana Pak? Persiapannya kita serangkan di Ibel Ibel? Siapa ya Pak? Persiapannya aja ya? Oke Sebelum main ngapain dulu? Ngapain ya? Jajan Jajan es biar strong Jadi sekarang kita lagi di Grand Final PMP LID Jadi langsung aja dukung kita dan ikutin kita Lari! Hari pertama kita di Grand Final Seperti biasa, sebelum mulai pertanian kita berdoa dulu Supaya diberi keberkahan, diberi kelancaran Supaya hasilnya hari ini dapat maksimalnya Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai Selesai Yuk kuncinya kita saling percaya sama temen Konsisten, intinya konsisten oke Ada tempat lang Ada tempat lang Apa sih? Aduh Aduh Fire Tidak bakal Tidak bakal Berpulis beradaan kepada teman-teman dari HFX yang ingin mencoba masuk saat ini Iya PTR kilangan satu juga dengan skin match mereka bersama dengan tim HFX Tapi di lain sisi Aura Kembali melalui poin-poin berharga dan KPBR pulang di posisi kena menyisakan 5 tim Dan juga 15 player yang masih bertahan di game kali ini Ooooooooooo Melsiris saat ini memantau bahkan bukan kebagian kiri side, kebagian depan tapi tadi mereka harus lebih tenang lagi Karena Genforce mengalami terkena out bahkan juga tebakan datang dari Aura Predixiu terus dilakukan Bahkan dengan UMP nya lagi teman-teman yang juga memberikan follow up dan akhirnya bikin tumpang 2 Di bagian lain dari BOOM Tak sangat menyalah kali ini game Mereka juga melakukan penyisiran dari bagian kanan Dixie Memantau mendapatkan 1 posis untuk bisa bertahan Iya BOOM Barang game kali pengantauan dengan Granat dari Luxie Konek menunjukkan ke arah Dixie sekelian 3 Pemain Aura lainnya bakal nge-follow up dengan Granat dan Siko akan bersama-samaan Akankah mereka kali nyerah merepek dan berbohon Tapi Luxie mendapatkan seorang Jason Membuat keadaan yang kembali berimbang Untuk TV Gatron yang hanya menisahkan Luxie dan juga Mestiri Lawan-lawan dari sidon kawan-kawan pun cari informasi dimana letaknya lawan-lawan tersisa Karena mereka hanya punya informasi 9 rimini Empat kita, lima lawan No Mercy tidak bisa bergerakan begitu banyak Cuma bisa rebahan saja saat ini Karena ada even juga menjadi sang kunci informasi No Mercy mencari posisi dari bagian kiri Datang satu teman, proning shoot, headshot didapatkan Oh my god Masih bisa menghindari dengan secepat mungkin Di balik baginya Iya, bisa bakal dari No Mercy percobaan kedua menuju ke arah Sinon Antara fight yang akan dibangun Pantau-memantau sudah terjadi Di harus menjimak saja fight yang memang terjadi Untuk bisa mendapatkan placement yang cukup baik No Mercy sudah ngelock Posisi dari seorang player Tapi kerana dari Mestiri Dan ada lagi Dan player Makan Dua Oh my god Ini berbahaya Keadaan bisa saja berbalik Menisahkan Jason seorang diri Enak peniling dan molotov Tepat di depannya Jatuh Tapi Jason Tidak inget tumbang Tampak adanya pertempuran trusun pemulai makhluk media akan tertumbangkan menyisakan HFx2 menghadapi seorang mehsiri game pertama lumayan lah, kita hashtag 5 dapet 5 kill, ya 11 poin udah di atas rata-rata 1 match oke, siapus saya musuh tabrak, kalo kata JGC gitu oke, terima kasih selanjutnya pertahanan dari Morph Team jika ada Mekafir dari 2 anggota Morph yang lainnya dan membuat Morph kali ini bincang sama seperti Bikitron hanya mengisahkan 2 anggota saja iya, iya, tapi GPBR, Aura sama-sama ingin menjepit Morph di pinggiran Arizona Morph, sayang sekali gak masuk ke arah zona sehingga mau gak mau, mereka harus nge-push ke depan sekarang menuju ke arah tim Aura dimasuk sih, begitu sabar melakukan sebuah Limpik menunggu timing yang tepat tadi Rosesi dia sadar, dia sadar ternyata dan Bikitron, dibulangkan sekarang Lobby iya, dampaknya dari Aura langsung menerobos coba untuk membongkar pertahanan lawan RFT, masih ada ketang juga dan GPBR mengetahui bahwa ini lagi rusuk, lagi ribut, lagi chaos saat menunggu turun dan mencari posisi di area-area tengah akhir suami menembakkan suara Jeksi Jeksi tertumbangkan, hanya misalkan kali ini 3, 2 member bahkan dari tim Aura yang bertahan dan Morph dan lo tau Flo, ini sama seperti game sebelumnya tadi dimana Aura jadi pengganggu tim-tim yang lagi fokus dalam melakukan setup oke, kita bakal lihat kali ini MFB, mereka posisi cukup enak bagian low ground Aura, sebelum 21, bahkan ada aposisi mereka miliki tapi Jason, harus kembali menutup Inggrisus lawan agar tidak tertangkap tapi malah no mercy dan terkena dari bagian high ground dimana siap, itu enak, nembak ke bawah-bawah itu lho, lihat satu orang bener-bener menjadi pengganggu di bagian belakang dan berhasil menemukan ke negara-negara dan menemukan Jeksi berhasil memberikan sebuah redlock dan rudest pokteri hadis masih belum bisa menemukan seorang Jeksi masih mencoba untuk yang kesetiaan kalian tapi Jeksi bakal muncul Jeksi, Jeksi make a play Jeksi menemukan satu persatu pemain dari GPPR saat ini dan Zai kembali lagi menjadi pelakor Zai, kali ini Zai tinggal 4 lawan lagi 4 lawan ada player yang menjadi membuat musik para tinta di rosisi membuat musik war next level, kalau mereka kasih diam kalau kira-kira bisa mencetak aku kan harus dipusir benar kalau mereka ada yang konek capek banget nih how was the day? capek banget, capek banget aku, tadi capek, pengen beli minuman tapi gak sempat gitu mana antri lagi ya kan gimana Pak? jadi artis gimana? gak, artis sih sebenarnya baik lagi Cah ya di sini ada anak durhaka hasil lah gimana hasilnya? hasilnya kita masih di atas rata-rata lah soalnya kita minimal kan paling gak 10 poin per match itu minimal ya kita udah dapat 38 semoga nextnya kita masih bisa dapetin yang biaya-bila-bila jadi hari ini kita udah kelar di hari pertama hasilnya ya lumayan lemaskan oke jangan lupa tetep tutup kita terus dan nonton besok dan besok see you hari ini hari ini Grave final ke-2 hari ke-2 tetep dukung kita terus ya guys semoga hasil ini kita jauh lebih baik dari hasil kemarin let's go langsung ke page hari ke-2 gimana Bu? katanya bukan aku oh bukan? ibu, ibu, ibu hari ke-2 gimana Bu? lagi jadi media jadi media oh setting alat ya hari ke-2 bikin lahir dan berdoi mai berdoi mai berdoi mai ya semoga lancar lah lancar, oke siap Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Alang datang dengan gagah berani menuju ke area depan Menantang pemain-pemain Aura Ini adalah circle yang ke-9 Setelah ini circle ke-8 Setelah ini circle ke-9 Dan tidak ada circle setelahnya lagi Semua akan menjadi blue zone Membuat semua mau gak tahu Harus mumpul di area tengah Ada sebuah flank yang coba dibangun Mungkin oleh Nomansi Tapi Nomansi terlihat ragu-ragu Maju mundur-maju mundur Untukkan info aja Iya sini bener-bener Circle ke-8 Sudah bergerak Tentunya advantage dimiliki Kontrol area dimiliki oleh kini Sisturma yang panen Nah dibergerakan dari robot Memangkan sudah tukar dari suara JT Pastilah advantage dari suara daybot Bakal di baju begitu aja Nomansi bergerak seperti robot Tapi daybot masih cukup mundur Dan gak ingin memberikan poin terhadap Aura Sanskoy Ya kita lihat ini dia Pemain-pemain Aura datang Aura menggiwa Aura saat ini akan mendapatkan sebuah winner Winner jika dinar Sebuah WWC dia Gimana chicken bersama Akhirnya pecah telur Akhirnya pecah telur Jey kok bisa chicken Jey Tau lebih baik chicken Hoki ya Apa emang lu jago Enak Enak Pemain-pemain itu didapatkan oleh Rosezi Okta Tumba Sisa 2 dari BOOM Ya sehingga melawan 2 kali ini dari Boboho Jika berusaha untuk mengcounter Tembakkan tempat kembali Tembakkan tempat kembali Tembakkan tempat kembali Dan ada game Boboho menggunakan senjata Tembakkan tempat kembali Tembakkan tempat kembali Tembakkan tempat kembali Semakin tidak mengetahkan dari suara Jason Pemain bertahit Tembakkan kali ini berusaha untuk mengelabarkan Tempat-tempat dari Aura Berusaha untuk melabarkan Betben dipulangkan kembali Altar Ego Sabu bersih semuanya Dipulangkan ke arah Lobby Tidak boleh putas di rupanya untuk melakukan revamp, tapi tidak berhasil. Karena posisioning dari revampnya sangat terbuka. Terus sekali ada orang-orang Renabe dan Maka Tengok Limax. Demand kali ini, full elimination menjadi bukti kegenasan Alterigo Limax. Aura bahkan akan didapatkan juga. Satu knockdown, ada dua lagi. Sedang dicari, sedang diincar. Panatik menggila, Panatik ingin elix tersebut. Panatik akan dapat, tapi low SP saja ternyata. Oh my god, masih belum berhasilnya karena masih ada cara. Dia mencari Alterigo dan juga Aura. Kali ini PR berat untuk Aura. Yang harusnya berat menuju ke arah rumah dari Alterigo. Rumah yang mencari Gidola dan Tengok. Sudah ditunjuk oleh Alterigo. Hal ini memberikan pressuring juga dari seorang Pondbit. Menuju ke arah player dari Aura. Tidak bisa kemana-mana terluckdown. Tertumbang kembali dari seorang Jason. Tiga melawan dua kali di Tengok. Karena sekali Alterigo, bahkan mereka proaktif. Mereka membangun sebuah attack-in yang sangat-sangat sedap. Juga area depan. Melebarkan sayamnya. Ini adalah pula permainan dari Alterigo. Kembali bapak jalan kaki pelan-pelan namun pasti. Dan pelan-pelan namun pasti. Mereka memulakan pemain-pemain Aura. Menang-pemain. Tidak bisa menang-pemain. Alterigo. Tidak bisa menang-pemain tersebut. Tidak bisa menang-pemain 10 latihan kami. Tidak bisa menulis ini dengan teman-pelan. Karena oleh Kecar hip Oke adik-adik, akhirnya kita tidak lolos ya adik-adik, sorry banget, gue mewakili Aura, mohon maaf karena performa yang kurang maksimal, mohon doanya, mohon supportnya, semoga next season bisa jauh lebih dari segini, karena kita gak mau ngacauin kalian terus lah, jadi support terus Aura, mohon doanya terus, dan jangan pernah lelah buat support kita, terima kasih, sorry sekali lagi, bye.